Halo, disini ada HP Oppo A1K ini dia HP-nya Oppo A1K jadi disini kita akan melakukan unlock bootloader di HP Oppo A1K ini ya akan kita UBL Oppo A1K ini jadi disini kita masuk ke pengaturan scroll ke bawah, kita cari tentang ponsel terus kita ketuk berkali-kali build number ini ya, nomor bentukan ini ketuk berkali-kali sampai ada keterangan begini ya Anda sudah menjadi seorang pengembang sekarang kita kembali pilih pengaturan tambahan scroll ke bawah kita pilih ini, opsi pengembang disini OM Unlock buka kunci OM ini kita aktifkan sampai hijau begini sama USB debugging kita aktifkan begini ya oke, kalau sudah begini sekarang kita matikan HP-nya oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop disini bahan-bahannya sudah saya siapkan silahkan kalian download bahan-bahannya link download ada di deskripsi setelah di download jangan di ekstrak dulu tapi antivirus di laptop dimatikan dulu ya Windows Defender apa segala macam pokoknya antivirus di offkan dulu kalau sudah ini MTK driver ini ini kalian ekstrak ekstrak begini ya terus install saya tidak ekstrak, saya tidak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ini driver mediatek juga ini biar lebih mantap jadi kita install juga jadi kita ekstrak begini terus install saya tidak ekstrak, saya tidak install karena saya sudah melakukan sebelumnya juga kalau sudah sekarang ini ADB stop ADB stop kalian ekstrak begini ya hasil ekstrakannya kita buka terus kita enter ya enter double click begitu ada notif, pilih yes nah disini jadi tinggal diikutin aja jadi disini kita suruh ngetik huruf Y Y besar ya Y terus enter Y lagi enter Y lagi enter ada begini pilih next pilih finish oke sudah selesai ini install ADB nya sekarang ini MTK ini MTK client ini ini kita ekstrak juga kita ekstrak begini hasil ekstrakannya kita buka terus ini disini ada zip lagi jadi ini kita ekstrak lagi ini kita ekstrak lagi kita ekstrak lagi kalau sudah hasil ekstrakannya hasil ekstrakannya ini ini kita buka nah terus kalau sudah terbuka sekarang ini USB DK ini kalian install kalian double click ya ini USB DK ini kalian install disini saya gak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ya oke kalau sudah kalian install USB DK nya ini terus kalian pilih bypass ini bypass kalian pilih terus kita enter oke disini kita akan unlock bootloader ya UBL jadi nomor 1 jadi sudah terpilih nomor 1 kalau mau relog di keyboard laptop pilih nomor 2 mau bypass 3 gitu ya disini kita pilih nomor 1 unlock bootloader terus kita enter pilih Y terus enter oke sampai disini fokus ke HP jadi HP dalam keadaan mati ya HP udah dalam keadaan mati jadi disini supaya gampang kalau saya biasanya begini ya jadi yang di HP dulu kita hubungkan kita tancapin ini kabel data terus volume bawah sama volume atas tekan tahan bareng ya volume atas sama volume bawah tekan tahan bareng terus kita hubungkan HP nya ke laptop pakai kabel data yang bagus oke terbaca oke ya jadi kalau udah ada keterangan begini begini ya sukses berarti udah selesai jadi bisa kita tutup aja kita atau kita pilih enter kita tutup aja yang di laptop udah ya sekarang fokus ke HP jadi HP gak hidup sendiri kita cabut terus kita hidupkan manual tekan tombol on off yang lama oke bisa dilihat ya nah ini ada tulisan kecil-kecil begini berarti udah berhasil ter-unlock bootloader nya ini kita tunggu HP nya sampai masuk ke tampilan awal apakah bisa masuk ke tampilan awal atau malah bootloop mentok logo ya kita tunggu aja lah pokoknya tapi harusnya selama prosesnya betul ini gak masalah gak bootloop harusnya ini bisa masuk ke ke homescreen lagi gak bootloop intinya selama prosesnya betul ya oke udah masuk ke homescreen sekarang kita lihat ya disini kita pilih setting kita pilih pengaturan tambahan scroll ke bawah ini opsi pengembang oke OM unlock udah gak bisa di gak bisa disentuh ya udah gak bisa disentuh ya ini jadi dia hijau gak bisa disentuh jadi selamat ini udah berhasil berhasil kita unlock bootloader nya ya jadi selanjutnya nanti untuk cara root atau cara costume room di HP OPPO A1K ini kalau memang bisa nanti kami akan buatkan juga videonya nantinya juga kami taruh di deskripsi link videonya ya tapi intinya disini kita sudah berhasil melakukan unlock bootloader atau UBL di HP OPPO A1K ini ya oke kalau begitu sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like komen dan subscribe nya ya oke terima kasih selamat menikmati